Lanjut belajar Microsoft 365, kali ini kita akan belajar mengenai Lanjut belajar Microsoft 365, kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana kita meremove multi-factor authentication Sebelum itu, jangan lupa anda subscribe ke channel ini untuk anda bisa dapatkan notifikasi ketika ada video-video baru dari channel ini, udah? Oke Nah, pernahkah anda merasa misalkan gini anda buka atau anda login ke Microsoft 365 Kemudian, ketika anda sudah masukkan username password anda diminta lagi untuk meng-SMS ke nomor handphone anda Kenapa seperti ini? Ini adalah multi-factor authentication Don't get me wrong, multi-factor authentication atau MFA sebenarnya adalah metode yang bagus untuk memberikan keamanan ekstra bagi akun anda dan saya me-emphasize untuk anda meng-enable ini Namun, ada beberapa orang yang merasa It's very annoying untuk saya perlu menerima SMS masukkan pin atau one-time password ini ke dalam sistem untuk bisa login It's kind of annoying Sebenarnya ada satu cara lagi, itu menggunakan aplikasi nanti ada di pojok kanan atas ini mengenai bagaimana caranya Nah, tapi gimana caranya kita untuk mendisable keperluan untuk OTP ke SMS kita ini? Caranya adalah kita login dulu sebagai admin Oke, kemudian kita pilih usernya Misalkan disini tadi ada user sukadi Oke, kemudian kita pilih multi-factor authentication Kemudian kita cari disini search sukadi Nah, dia status enable Nah, kemudian kita pilih disini adalah Manage user setting Kemudian delete all existing password Oke, ini untuk menghapus semua data yang aplikasi atau yang device yang terregister multi-factor authentication termasuk nomor handphone Oke, save Kemudian kita bisa disable di user ini Oke, mungkin butuh waktu sekitar 1-5 menit sampai dengan efektif ya Nah, kalau sudah efektif kita klik titik 3 sini misalkan kita login sebagai sukadi portal.office.com Oke, lalu kita masukin username passwordnya Kita next, masukkan password Oke Nah, kelihatan disini Udah gak minta lagi SMS untuk OTP ke Microsoft 365 Oke, itu tadi bagaimana kita remove multi-factor authentication di account Microsoft 365 dari user kita Nah, saya tetap meng-emphasis bahwa multi-factor authentication adalah sesuatu yang penting untuk mengamankan account Anda Tapi untuk user-user tertentu misalkan user-user yang senior dan mereka minta untuk di-remove aja MFA-nya Nah, tadilah itu caranya kita remove MFA untuk user yang memang gak mau aja ada multi-factor authentication Untuk sekarang itu dulu Aku mempernya Awai Aku mempernya Aku mempernya